Terima kasih. Bulan Agustus ini akan dibangun stadion yang bernama Marahalib Arahal. Tahun 29 paling akhir akan dibangun stadion di Sena. Semoga saudara-saudara saya semua kita bangga menjadi anak Sumatera Utara. Kita memberikan kesempatan UMKM. Kita sudah tahu itu ada jual telur, ada jual kerang, ada jual. Semua akan kembali menyemangati kita. Saya berharap penonton ini juga merasakan UMKM yang dihidarkan oleh saudara-saudara kita. Saya ingin nyampaikan kemarin lapangan ini mau dipakai, tapi satupun lampu ini menjadi hilang. Pasti terlalu terampil orangnya. Saya tahu stadion ini kebanggaan kita, mari kita jaga sama-sama. Insya Allah bulan Desember nanti ini akan direvitalisasi oleh wali kota Medan. Semoga stadion Teladan ini menjadikan stadion kebanggaan kita. Stadion Teladan adalah heritage. Pembukaan turnamen Edirah Mayadi Cup 2023 ini merupakan persiapan pramusim klub yang mengikuti Liga 2 dan 3. Turnamen ini diikuti empat tim yang akan memperebutkan hadiah dan piala bergensi. Empat tim yang mengikuti turnamen tersebut yakni PSMS Medan, PSDS Deliserdang, Sada Sumut, dan Labura Hebat. Turnamen ini digelar sejak 10 hingga 16 Agustus 2023 mendatang. Pelaksanaan Edirah Mayadi Cup ini sesuai dengan yang diperintahkan kepada kami. Maka ini kita laksanakan mulai hari sampai dengan tanggal 16 Agustus. Semoga pertandingan yang 6 hari dapat berjalan dan mendapat sebutan dari masyarakat yang sudah menantikan dilaksanakannya kegiatan semi musim kompetisi menghadapi Liga 1 yang akan datang. Pembukaan Turnamen Edirah Mayadi Cup ini turut dihadiri Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi dan Ketua Koni Sumut John Ismadi Lubis. Lalu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sumut Agustri Priyono, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus, Kadis Pora Baharudin Syagian, dan Kepala BPBD Sumut Tuah Tasa Radih. Demikian Waspada TV melaporkan.